Pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di Mapolda, Nusa Tenggara Barat pada Senin 9 Desember 2024. Tersangka menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB dengan didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Dalam proses pemeriksaan, polisi memastikan pihaknya tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas. Mengenai status penahanan tersangka yang dalam posisi tahanan rumah, polisi menyebut pihaknya belum ada rencana untuk pengalihan menjadi tahanan rutan. Karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenai, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku kita lakukan penahanan rumah. Dan itu sudah kita perpanjang 4 hari ke depan untuk ditahanan rumah. Dalam pemeriksaan, tersangka membantah melakukan pelecehan seksual. Sementara, 5 korban meminta perlindungan pada LPSK karena merasa tertekan atas kasus ini. Posko pengaduan korban juga dibuka polisi. Masyarakat diharapkan tidak ragu melapor jika pernah mengalami kekerasan seksual dengan jaminan kerahasiaan identitas mereka. Kita ke sorotan lain, saudara 3 bocah laki-laki.